Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam anda Kami hadirkan catatan peristiwa pengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi 2023 pemerintah Jopjoran melakukan pembangunan namun masih dapat keluhan dari masyarakat Pemirsa Wali Kota Jambi Syarif Fasa meninjau pekerjaan proyek saluran drainase air Yang berada di Jalan Simpang Pule bersama Dinas PUPR Kota Jambi Dalam peninjauan tersebut Fasa mengatakan bahwa secara teknis pekerjaan ini kurang cocok Selasa 13 Juni 2023 Wali Kota Jambi Syarif Fasa meninjau pekerjaan proyek saluran drainase air Yang berada di Jalan Simpang Pule bersama Dinas PUPR Kota Jambi Dalam peninjauan tersebut Fasa mengatakan Dalam kecematannya dirinya menyebutkan bahwa secara teknis pekerjaan ini kurang cocok Maka sebelum dilaksanakannya pekerjaan lanjutan sampai ke konstruksinya Dicek kembali perencanaannya Sebelumnya Fasa juga menyebutkan saluran drainase air ini bukan proyek yang bukan asal-asalan Harus dibuat dengan serius Karena sebelumnya saluran drainase air ini dibuat karena adanya keluhan masyarakat Yang di saat hujan mengalami genangan air dan banjir Jadi kontraknya itu bulan November ya Bulan November tahun kan, Oktober atau November tahun ini Tapi bulan Juni ini dia melakukan komisioning Jadi komisioning ini komisioning di posisi IPAL IPAL itu berarti isolasi pengolahan air limbahnya Nah kalau IPAL ini tidak masalah IPAL ini memang kondisi sudah 85 mungkin sudah 90% Yang masalah ini kan jaringan ini Dan pengalian jalan, masih lihat pengalian jalan sudah banyak yang berangkat asfal-asfal Heru Saputra, Cek TV melaporkan Pemirsa Wali Kota Jambi Syarif Vasa meninjau pembangunan puskesmas Yang berada di Pakuan Baru dan Talang Bago Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Vasa berpesan Untuk seluruh kepala puskesmas Kota Jambi dan rumah sakit Tidak boleh ada yang menolak pasien Apalagi pasien IGD Meskipun pasien tersebut dari luar kota atau kabupaten Wali Kota Jambi Syarif Vasa meninjau pembangunan puskesmas Yang berada di Pakuan Baru dan Talang Bakung Untuk meningkatkan akses karena puskesmas Pakuan Baru tersebut sudah paripurna Vasa mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi harus meningkatkan sarana dan prasarana Membuat tempat tidur pelayanan dan sebagainya Selain itu juga di puskesmas Talang Bakung Yaitu puskesmas Rawat Inap yang akan diparipurnakan juga Hingga ke depannya nanti terkait dengan fasilitas baru dan sebagainya Wali Kota Vasa juga berpesan kepada kepala puskesmas Agar puskesmas-puskesmas yang baru di tahun ini untuk dijaga Dan memiliki manajemen yang baik Hal ini guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat Selain itu juga kami meninjau pembangunan rumah puskesmas Pakuan Baru Untuk meningkatkan akses karena pakuan baru ini sudah paripurna Jadi kami harus meningkatkan sarana-prasarana Membuat tempat tidur pelayanan dan sebagainya Kemudian saat ini berada di puskesmas Talang Bakung juga Yaitu puskesmas Sarawat Inap juga Yang insya Allah kami akan paripurnakan juga nanti ke depan nanti Selain itu Fasa juga berpesan kepada seluruh kepala puskesmas Kota Jambi dan rumah sakit Untuk tidak boleh ada yang menolak pasien Apalagi pasien IGD Meskipun pasien tersebut dari luar kota atau kabupaten Herusa Putra, Jek TV, melaporkan Pemirsa hingga saat ini proses pembangunan jalan Rigit Peton Di jalan Haji Hamid masih terus berjalan Meski demikian proses pembangunan ini menjadi keluhan warga sekitar Lantara menimbulkan debu yang tebal dan posisi jalan yang tinggi Juga menjadi keluhan warga Hampir satu bulan terakhir Tahap pembangunan jalan Rigit Peton di kota Kuala Tungkal Mulai dilaksanakan Terkhusus di jalan Haji Hamid Namun berbagai keluhan terontarkan Baik dari pengguna jalan maupun warga sekitar Sebab selain berdebu Posisi jalan juga cukup tinggi Dan membuat rumah warga menjadi lebih rendah Aan, salah satu warga sekitar mengatakan Ia setelah keluarga tidak mampu berbuat banyak Dan warga sekitar hanya dapat mengeluh Meski jalan yang dibangun juga cukup baik bagi kebutuhan masyarakat Namun di sisi lain terlihat rumah warga semakin rendah Hal ini disebabkan oleh pembangunan jalan Rigit Peton di jalan Haji Hamid Atau jalan menuju pelabuhan Roro Manunggal 1 dan Manunggal 2 Semakin tingginya posisi jalan dari rumah warga ini Juga membuat jalan antar drainase saluran air Dengan jalan juga tidak sinkron Atau tinggi drainase daripada jalan Sehingga dipastikan air tidak dapat mengalir Dari drainase yang ada saat ini Menentur sedar waktu ini Debu ini tetap masih berdebu Cuma dalam kapasitasnya tidak seperti yang sebulan setengah kemarin lah Debu ini ya? Ya, sekarang ini Alhamdulillah kan Debunya pun tak begitu ininian Dikarno kan Cuma karena kan Pembangunan jalan ini kan tidak sesuai dengan Apunya namanya Drenasinya Karena tidak satu paket dia Jadi pengerjaan ini Lanjut terus ya? Iya, dalam artiannya Kalau dia satu paket Intinya kayak di SD18 itu kan Dia pas dengan Kolongan pembuangan airnya pas Kalau ini kan jalan ini Karena kan dia mengikuti prosedur ya Dalam artian ini Sesuai dengan standar Kerjaan Jadi Mereka tidak mungkin ngejar Sama dengan lobong drainase Hal sanada juga dikatakan Meski saat ini jalan terdebu Serta kondisi jalan cukup tinggi Dari rumah warga sekitar Warga sekitar hanya bisa pasrah Sebab tidak mungkin rumah Dapat ditinggikan kembali Atau sejajar dengan jalan Karena butuh biaya yang cukup banyak Karena bangun rumah atau fondasi rumah Harus menggunakan cerucup Sebab tekstur tanah di kota Kuala Tungkal Terawa atau bergumpul Pengangkutan material proyek Dengan menggunakan angkutan transportasi mobil Dan truk di jalan lintas Sedang jaya menuju wilayah Pariteli Dan desa sungai Dungun Kecamatan Kuala Betara Tanjung Jemung Barat Di protes warga Pasalnya puluhan truk Yang mengangkut tanah kuning Di dua desa tersebut Menimbulkan kabut tebu Yang sangat tebal Dan mengangkut pemandangan Pengguna kendaraan radio 2 Serta membuat anak-anak Terserang batuk dan demam Warga meminta pihak rekanan Untuk menyerap air di jalan yang dilalui Agar debu tidak mengganggu Pemandangan dan menyebabkan Gangguan kesehatan Menurut Edi Warga yang tinggal di desa sungai terap Kecamatan Betara Yang dilalui material proyek Mengatakan Akibat debu tebal yang ditimbulkan Oleh mobilisasi pengangkutan material proyek Banyak balita yang terserang batuk Dan demam di kawasan tersebut Ia berharap kontraktor Yang mengerjakan proyek Dan melintasi desanya Peduli dan bertanggung jawab Menyiapkan air di sepanjang jalan Yang dilintasi Angkutan material proyek Warga kabarnya mengeluh Ini bisa disampaikan Wah betul pak Macam mana Hari-hari lewat Tidak siang Tidak malam Namanya debu minta ampun Ini akibat apa nih Yang jelas mobil lah Yang masuknya Tidak putus-putus Dari apa kegiatan apa nih Katanya ada pembangunan di dalam Jadi Terus sementara ini yang jelas Masyarakatnya itu Kepinginnya disiram aja Jalannya sudah gitu kan Mau siang mau malam Lewat-lewat aja Tidak masalah kan Tapi harus disiram Nah itu Pekerjaan proyek jalan di dusun Selalu lepas dari pengawasan Akibatnya warga Selalu menjadi korban Untuk mengantisipasi Banyaknya debu Warga setiap hari terpaksa Menyiram jalan Dengan menggunakan ember Di depan rumah Mereka masing-masing Surya Kurniawan Cek TV Melaporkan Yang pemirsa di Kabupaten Tanjung Jebung Barat Terkhusus di dalam Kota Kuala Tunggal Terlihat pemandangan Jalan rusak dan berlopang Bahkan ini menjadi keluhan Bagi pengguna jalan Maupun warga sekitar Warga meminta Pemerintah dan instansi terkait Dapat segera memperbaiki Sebab jalan rusak Dan berlopang Mengurangi keindahan Kota Kuala Tunggal Dan informasi ini Menutup perjumpaan kita Kali ini Mewakili tim redaksi Yang bertugas Saya undur diri Sampai berjumpa lagi Meski anggaran Pembangunan gedung Maupun bangunan lainnya Kerap dibangun Pemerintah Kabupaten Setiap tahunnya Namun sayangnya Jalan yang berada Di Kota Kuala Tunggal Kondisinya kian memprihatinkan Bahkan luput Dari perhatian pemerintah Setidaknya terdapat Belasan titik jalan Di dalam Kota Kuala Tunggal Rusak dan berlopang Dan jika hujan Jalan dipenuhi Genangan air Salah satu warga Kota Kuala Tunggal Mukhtar mengatakan Ia sangat menyayangkan Jika masih terdapat Jalan di dalam Kota Kuala Tunggal Masih ada yang rusak Dan berlopang Bahkan jalan yang rusak Dan berlopang tersebut Kerap dilalui masyarakat Ia selaku warga Kuala Tunggal Meminta pemerintah Serta instansi terkait Dapat mengambil langkah Untuk segera melakukan Perbaikan minimal Ditimbun dengan batu Sehingga lobang Tidak menjadi dalam Sebenarnya kan Kalau tidak masuk Dalam anggaran rutin Anggaran berkala Pemda Dalam APBD Kan di Dinas Berkim Maupun Dinas BU Itu ada yang namanya Pemeliharaan jalan Minimal Karena kondisi seperti itu Harusnya Dinas Berkira tersebut Secepat mungkin Karena ini Cerminan Kota Kota Kuala Tunggal Hal senada juga Dikatakan Abdullah Seseorang pedagang Di pasar pada satu lama Yang mengatakan bahwa Kondisi jalannya rusak Dan berloba Juga terdapat Di jalan pasar pada satu lama Bahkan kondisi rusak Dan tak kunjung Diperbaiki Telah terjadi Sejak tiga tahun terakhir Dan hingga saat ini Kondisi semakin rusak Dan banyak berloba Jalan yang telah dapat Dibatuh silah Di semen beton Supaya jalan bagus Ini kalau kita lihat Sudah berapa tahun Macam itu bang ya? Lobang-lopang ya Ini melopang Sekitar tiga tahunan Tiga tahunan ya? Surya Kurniawan Cek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.